You still watching Entertainment News, Karina Salim selalu berusaha untuk memaksimalkan penampilannya dalam berekting. Dia pun belajar akting kepada aktor seniurnya yaitu Reza Hetapi. Menyelam sambil minum air, mungkin pepatah ini yang mengilhami bintang film Karina Salim. Dalam film terbarunya yang berjudul Mantan Terindah, perempuan kelahiran 24 Agustus 1991 ini mengakui belajar akting dengan lawan mainnya yang juga aktor lawas, yaitu Reza Hetapi. Bagaimana cerita selanjutnya? Ini dia. Aku mau kenalin ke, mungkin semuanya udah pada tau, ada Om Reza Hetapi. Halo. Halo. Gimana, gimana, gimana? Ini Om Reza ini yang dari awal aku masih proses reading Mantan Terindah. Sangat membantu sekali, sangat menjadi guru besar kita semua. Menurut aku mereka ini kan orang-orang cerdas, orang-orang pintar, cuma mesti dijaga gitu. Kita harus memberikan kepada penonton kekuatan yang total di dalam diri kita, sehingga penonton mendapatkan tidak cuma 100%, bisa 200%. Ada waktu-waktu dimana pas lagi reading, bukan bagiannya Om Reza, tapi Om Reza tetap datang terus bantuin kita untuk mendalami karakter. Grogi, grogi banget. Pas awal pertama kali ketemu, oh ini yang jadi ayah nada, Om Reza. Oke, tapi grogi yang membangun ya, maksudnya aku sangat excited. Dia luar biasa, dia ngotot orangnya. Bayangkan dia sampai datang ke tempat kelompok indigo untuk mendapatkan peran, atau memahami peran lebih jauh lagi. Ini sebuah perkembangan dunia keaktoran yang akan baik ya. Kalau ngomongin ilmu acting yang dapat dari Om Re, tak terhingga kali ya. Cuman pastinya dari hal-hal paling simple sih gitu, misalnya kita mau coba sebelum take, sini nada, coba kamu tatap mata saya dulu gitu, terus tatapan mata, enggak harus begini, 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 begini. Dan itu aku latihannya memang benar-benar. Om Re bilang, kamu harus ada perbedaan ketika menatap masa depan, sekarang sama masa lalu. Kamu harus banyak-banyak menatap bulan gitu. Tapi benar, aku benar mengambil itu sebagai sesuatu yang enggak bisa hanya latihan biasa, memang harus lebih intens lagi. Practice makes perfect ya, apalagi belajar dari yang ahlinya yang sudah berpengalaman, malah melintang dunia keaktoran, semuanya pengen kali belajar sama Re saya tadi. Kayaknya enggak ada batas gitu ya, antara senior dan junior. Yang dimana nih yang junior juga bisa menghormati yang senior, yang senior juga bisa ngedidik yang junior. Apalagi membedakan kan pasti pengalaman kan. Bisa juga kan kemarin sempat punya pengalaman, berakting dengan Merembelina bagaimana? Waduh, saya banyak diajarin dan banyak dimarahin sebenarnya. Iya, karena zaman dulu kan tegas banget kan, luar biasa. Dan mesti apa ya, mesti yang namanya segala sesuatu itu sempurna gitu, mesti perfect. Oke.